Ahli menanggapi tadi, pertanyaan saya begini, tadi Jaksa yang pertama yang super ganteng dan juga Pak Paris menyebutkan sesudah terjadi tindak pidana, si terdakwa menghubungi, menyurati istri terdakwa dan juga bahkan katanya viral sekarang ada video. Pertanyaan saya begini, apakah jawaban ahli berubah kalau dikasih data yang lengkap, kalau tadi kan hanya disuguhkan data, sebagian data bisnis, kalau datanya begini gimana, tanggal 28 September 2022, Jenderal mengatakan musnahkan tarik, itu perintah dan tidak ada lagi instruksi sesudah itu. Pertanyaannya, ini tadi sudah banyak dia terangkan, silakan ajukan pertanyaan, jangan menerangkan saudara, pertanyaan, oke, silakan pertanyaan, jangan menerangkan, itu saya ingatkan. Pertanyaan saya, kalau misalnya, pertanyaannya, kalau misalnya si terdakwa terkejut, kok saya sudah perintahkan tanggal 28 September untuk musnahkan, kenapa si Kapolres dan si Arif masih menjual, kalau gitu si Arif pelakunya, alihkan tanggung jawab ke Arif, apakah jawaban seperti itu masuk di akal? Sesudah dikasih data yang lengkap. Artinya, dulu saya sudah perintahkan, tapi kemudian si Arif kok menjual, kalau tadi kan Anda hanya dikatakan, hanya butuhnya aja ceritanya, pertanyaannya, apakah pendapat ahli tadi yang mengatakan, apa tadi? misi, misi apa, misi dua kejahatan berubah, karena terdakwa baru sadar, perintah saya tidak dilaksanakan, berarti si Arif itu pelakunya, itu yang tanggung jawab, silakan Saki. Baik, sebentar dulu, agak kuat seharanya, panjang lagi, ahli pikirkan dulu tenang untuk menjawabnya, ya, hanya satu itu katanya tadi, sudah tenang bisa menjawab, baik, silakan. Mudah-mudahan tidak keliru, dari ilustrasi situasi yang disampaikan oleh saudara penasihat hukum, saya membayangkan ada lebih dari satu orang, berarti minimal ada dua orang, yang boleh jadi, memiliki misi satu dan misi dua kejahatan yang berbeda satu sama lain. Baik, itu jawabannya. Jawab pertanyaan saya, kalau si terdakwa mengirimkan surat tersebut, karena perintahnya tidak dilaksanakan, suruh musnahkan, tapi kok masih dijual, sehingga dia mengatakan yang menjual itulah yang harus dipidana. Tadi sudah saya jawab sebelum majelis, kalimat tarik dan seterusnya itu menunjukkan ada sebuah perbuatan yang tidak linear, dengan sebuah visi kejahatan. Berarti tidak perlu kita bicara misi kedua kejahatan, karena misi pertama pun tidak ada, tidak dia lakukan, karena dia tarik, dia tidak lagi linear. Nah, tinggal lagi pada individu yang lain, yang silahkan dicek seberapa jauh misi pertama dan misi kedua kejahatan, pada pelaku yang kedua terbukti. Jadi harus begini secara keseluruhan, begitu? Oh jelas, kalau lebih dari satu orang, maka peran masing-masing harus tidak berbeda. Terima kasih, mas Jelis, karena jaksa tadi hanya buntuknya doang. Cukup, jangan emosi. Cukup, ya. Cukup. Karena harus terakhir dari penuntutmu masih ada, untuk pemeriksaan yang berimbang, cukup. Baik. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.